Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, bagi pemirsa, meskipun ini bulan kuasa, tapi biasanya kalau malam-malam, abis diner gitu, ada dessert-nya gitu kan. Makan es krim biasanya, salah satunya. Kalau rasa coklat, strawberry, vanilla udah biasa, ya kan? Betul, itu mainstream. Mainstream, ini ada yang unik di Cape Town, Afrika Selatan. Bahkan, unik sekali sampai kadang membuat orang tuh geli kalau belum melihatnya. Jadi, di Cape Town, Afrika Selatan, ada seseorang yang berinovasi dengan menambahkan perisa dari larva serangga di es krim buatannya. Seperti apa ya? Kita lihat bersama. Inilah es krim yang terbuat dari larva serangga atau belatung. Agak terdengar menjijikan ya? Tapi, ternyata permintaan konsumen terhadap produk dessert yang tak biasa ini cukup meningkat. Khususnya di kalangan konsumen barat selama beberapa tahun kemarin. Produk makanan yang terbuat dari bahan larva serangga ini dianggap lebih ramah lingkungan. Produk es krim dengan bahan baku larva serangga ini dirintis oleh salah satu produsen es krim, Gourme Grub, yang berpusat di Universitas Cape Town, Afrika Selatan. Insek itu tipiknya terhadap lingkungan, dan berlindungan untuk pembayaran, karena mereka menggunakan banyak land, air, dan makanan untuk membangun. Seperti halnya rumah produksi es krim lainnya, setiap hari, Gourmet Grub memproduksi es krim dengan bahan baku larva serangga dan memprosesnya dengan mesin pembuat es krim. Bahan baku larva serangga ini diolah bersama dengan bahan-bahan alami lainnya, seperti coklat dan madu. Menurut ahli ekologi serangga Mike Picker, meskipun tampilannya sangat tidak menarik, faktanya larva serangga memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, dan ini dapat menjadi solusi untuk menciptakan sumber makanan berkelanjutan yang tentunya ramah lingkungan.